Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Lababan Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Apa kabarnya Saya berdoa Masing-masing kita Dikaruniakan Tuhan Kekuatan, kesehatan, panjang umur Dan jangan lupa tetap berserah hidup kepada Tuhan Karena kita tahu hidup kita aman dan nyaman dalam gemgaman tangannya Baik Bapak Ibu Saudara Kali ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan Dengan judul Hidup manusia singkat Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Jakobus 4 ayat 14 Demikian bunyinya Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Baru kemarin saya bertemu dia Pagi ini Dapat kabar Bahwa dia sudah meninggal Saudaraku Begitulah kesaksian seorang teman Seolah-olah tidak percaya Apa yang terjadi Dan apa yang baru didengarnya Hal ini menunjukkan bahwa hidup manusia Di dunia ini Memang singkat dan sementara Pemasmur sangat jelas dan tegas mengungkapkan Bahwa hidup manusia Atau hari-hari kehidupan manusia Seperti giliran jaga di waktu malam Dimana ketika matahari terbit Selesai Seperti mimpi Rasa-rasanya masih bersama Mendalak sekali Telah meninggalkan kita Bahkan seperti bacaan kita pada kesempatan ini Seperti uap Sementara ada Lalu lenyap Begitu kita menoleh Atau melihatnya kembali Hilang Tidak berbekas Berlalunya begitu cepat Dan Seperti terpuru-puru Memang kita harus sadari Bapak ibu saudara Hidup itu Hitungannya hari Artinya Bapak ibu saudara Jika kita mencoba Menghitungnya Maka berlalunya Atau lewatnya Begitu cepat Itulah sebabnya Musa Dalam Masmur 90 ayat 12 Berdoa Ajarlah kami Menghitung hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati yang bijaksana Sampai seorang Hamba Tuhan Menggubah Ayat firman Tuhan ini Menjadi sebuah lagu Yang sangat indah Dan menarik Ajar kami Tuhan Menghitung Hari-hari Agar kami Beroleh hati Bijaksana Ajar kami Bapak Hidup dalam jalanmu Agar semua rencanamu Dikenapi Mulialah namamu Tuhan Agunglah karyamu Pimpin kami Di setiap waktu Besar setiamu Tuhan Dan ajaib jalanmu Ya Tuhan Kami selalu bersyukur Kepadamu Kira-kira demikian Lirik dari lagu tersebut Bapak Ibu Saudara Saat ini Ketika kita Mendengarkan Renungan Firman Tuhan ini Maka saya mau tegaskan Dan ingatkan kita semua Kita perlu Merenungkan Hari-hari Kehidupan kita Kita perlu Menghayati Perjalanan hidup kita Sehingga kita Mampu Menghayatinya Dengan penuh Syukur Kepada Tuhan Sudah berapa lama Kita hidup di dunia ini Sampai saat ini Mari kita Hitung Renungkan Hayati Seluruh Perbuatan Kebaikan Kasih setia Kemurahan Kebaikan Tuhan Yang sudah Begitu berlimpah Nyata Dalam hidup kita Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara Tidak ada seorang pun Di dunia ini Sepintar Secerdas Apapun dia Setinggi Apapun Pangkat Dan jabatannya Tidak ada Seorang pun Yang tahu Kapan Hari terakhir Hidupnya Itu merupakan Sesuatu yang Rahasia Dan misteri Bagi manusia Oleh karena Ketidaktahuan kita Kapan Kita berakhir Dalam Hidup ini Dan kita Kembali Kepada pencipta Maka Sesungguhnya Kita perlu Berbenah Secara Serius Yang pertama Sudahkah Betul-betul Saudara Dan saya Kita semua Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Dalam hidup kita Sudahkah Kita mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Sudahkah Kita Mengurus Kehidupan Kerohanian kita Secara Baik Benar Dan Sehat Sudahkah Saudara dan saya Terus Bertumbuh Dipulikan Diubahkan Dimurnikan Dan Disempurnakan Dalam Tuhan Seperti Seperti Kristus Biarlah Roh Dan Jiwa Kita Biarlah Hidup Kita Makin Hari Makin Ringan Dengan Perkara-perkara Dunia Yang Semua Dan Sementara Ini Makin Kita Suka Dan Dalam Akan Perkara-perkara Rohani Itu Yang Sering Saya Katakan Bapak Ibu Saudara Jangan Memandang Sorga Dari Sudut Pandang Dunia Apa Yang Terjadi Di Dunia Ini Sekarang Ada Banyak Problem Masalah Kesusahan Pergumulan Kesulitan Yang Tersebar Dimana-mana Kalau Kita Memandang Sorga Dari Sudut Pandang Dunia Yang Seperti Itu Tidak Ada Yang Suka Dan Selera Kesorga Tidak Ada Yang Menyadari Dalam Hidupnya Bahwa Hidup Ini Singkat Dan Sementara Tapi Marilah Kita Pandang Dunia Ini Dari Sudut Pandang Sorga Dunia Ini Sementara Dan Sorga Itu Kekal Sehingga Kita Berbenah Jangan Sampai Kita Terikat Dengan Dan Terbelegu Dengan Pola Cara Hidup Dunia Yang Jahat Ini Tapi Marilah Kita Hidup Dalam Penundukan Dalam Ketaatan Dalam Pengabdian Kepada Tuhan Dan Hal Itu Terrealisasi Bisa Terlihat Dengan Nyata Melalui Apa Karya Yang Kita Buat Dan Kerjakan Dalam Hidup Ini Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Setiap Hari Yang Kita Jalani Kita Harus Sadar Bisa Saja Itu Menjadi Hari Terakhir Kita Sebagai Contoh Peristiwa Yang Terjadi Di Sigi Sulawesi Tengah Mereka 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 Tidak Pernah Berpikir Akan Secepat Itu Mereka Mengalami Kematian Misteri Rahasia Keluarga Dan Jemaat Yang Ditinggal Oleh Empat Sudara Kita Yang Sudah Lebih Dahulu Dipanggil Oleh Bapak Ke Rumah Bapak Di Sorga Mereka Tidak Menyangka Tidak Menduga Hal Itu Oleh Karena Sudara Dan Saya Kita Semua Tidak Tahu Akhir Hidup Kita Kapan Marilah Kita Serius Berbenar Kalau Ada Dosa Yang Perlu Kita Tinggalkan Dan Tanggalkan Yang Betul Merintangi Menghalangi Perlombaan Iman Kita Dengan Tekun Kepada Tuhan Untuk Meraih Kemenangan Dalam Tuhan Bersama Tuhan Mari Kita Dengan Rela Dan Segera Meninggalkan Hal Itu Jangan Bermain-main Dengan Dosa Bapak Ibu Sudara Mari Kita Serius Dalam Hidup Ini Karena Tuhan Serius Dengan Kita Sudara Saya Pernah Mendapatkan Sendiran Yang Telak Dari Khotbah Hambanya Pendeta Gilbert Lumain Orang Batak Itu Tahu Tahu Orang Batak Katanya Waduh Tapi Tertawa Juga Orang Yang Mendengarkan Orang Batak Itu Kalau Belum Bertobat Pelitnya Bukan Main Waduh Ini Sebetulnya Menyindir Bapak Sudara Jangan Merasa Terganggu Saya Orang Batak Jadi Pendeta Gilbert Lumain Dong Ini Kan Suka Ada Hal-hal Yang Membuat Orang Jadi Tertawa Begitu Saya Lanjutkan Ceritanya Orang Batak Itu Kalau Tidak Bertobat Pelitnya Bukan Main Bahkan Dosanya Pun Diminta Yesus Dia Tidak Mau Kasih Enggak Aku Suka Aku Senang Ini Saudara Yesus Datang Bukan Untuk Orang Benar Tapi Untuk Orang Berdosa Yesus Sangat Membenci Dosa Tetapi Sangat Mencintai Orang Berdosa Apalagi Kalau Orang Itu Datang Menundukkan Diri Berserah Hidup Secara Total Kepada Tuhan Saudara Aku Dikasihi Tuhan Pesan Firman Tuhan Untuk Kita Pakailah Setiap Hari Yang Ada Untuk Hidup Berguna Bermanfaat Yang Menjadi Berkat Bagi Sesama Kita Manusia Pakailah Setiap Kesempatan Waktu Yang Sikat Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Untuk Memuliakan Meninggikan Meluhurkan Mengagungkan Tuhan Supaya Tergenapi Dengan Real Dan Nyata Dalam Hidup Kita Roma 11 36 Bahwa Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Dari Sekarang Sampai Selama Banyak Bapak Ibu Saudara Mari Kita Usahakan Setiap Hari Kita Menulis Perbuatan Perbuatan Yang Indah Dan Mulia Dalam Lembaran Kehidupan Ini Mari Kita Isi Buku Harian Kehidupan Kita Dengan Foto Foto Perbuatan Dan Perkataan Kita Yang Impresif Yang Bisa Meninggalkan Kesan Mendalam Bagi Setiap Orang Yang Kita Temui Saya Teringat Dengan Satu Ungkapan Yang Sangat Menarik Harimau Mati Meninggalkan Belam Gajah Mati Meninggalkan Gading Manusia Mati Meninggalkan Nama Nama Yang dimaksud Disitu Bukan Nama-nama Berton Yusua Petrus Paulus Tidak Kita Amsal Berkata Nama Baik Lebih Berharga Daripada Yang Lain Reputasi Integritas Kredibilitas Yang Bermutu Yang Berkualitas Itu Kita Tinggalkan Menjadi Sebuah Inspirasi Dan Teladan Bagi Orang-orang Atau Generasi Berikutnya Bapak Ibu Saudara Ini penting Untuk Kita Oleh Karena Itu Dalam Hidup Kita Yang Singkat Ini Marilah Kita Bersama-sama Dengan Senang Hati Dengan Suka Cita Melakukan Yang Terbaik Bukan Besok Karena Besok Belum Tentu Milik Kita Bukan Minggu Depan Bukan Bulan Depan Bukan Tahun Depan Tapi Hari Ini Kalau Hari Ini Tuhan Berikan Peluang Kesempatan Hidup Kepada Kita Mari Kita Dengan Rendah Hati Dengan Serius Dan Sungguh-sungguh Berbenah Kalau Ada Dosa Yang Perlu Ditinggalkan Silahkan Segera Jangan Menuda Nunda Karena Hari Inilah Hari Yang Tuhan Kalunya Akan Bagi Kita Besok Belum Tentu Bilih Kita Di Tengah-tengah Hari Yang Tuhan Beri Mari Kita Serahkan Dan Persembahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Yang Hidup Kudus Berkenan Kepada Allah Itulah Ibadah Kita Yang Sejati Biarlah Lewat Tutur Kata Kita Lewat Perbuatan Kita Lewat Kesetiaan Kasih Kesucian Kekudusan Hidup Kita Nama Tuhan Ditinggikan Dibuliakan Dan Hidup Kita Pun Bermanfaat Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kiranya Kebenaran Bermanfaat Ini Dapat Mencabah Menyentuh Melawat Memberkati Kita Tuhan Is Memberkati Amen